Dikan kakak merah pada anaknya. Alam Ganjar Putra dari calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo tidak menyangkal terkait kemungkinan dirinya bergabung ke dunia politik. Kendati demikian, Alam juga mengaku enggan menduduki posisi pemerintahan maupun posisi politik apabila dalam waktu yang bersamaan dengan ayahnya Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas TV, pernyataan ini disampaikan Alam saat ditanya keinginannya masuk ke dalam dunia politik usai acara Play Day di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 9 Desember. Dalam acara tersebut, Alam mengaku senang karena bisa berdiskusi dan bermain bersama Mutiara Anis Baswedan atau Tia. Ia juga mengatakan akan tetap berteman baik dengan Tia terlepas dari siapapun nantinya yang terpilih menjadi presiden di pemilu 2024. Alam juga menantikan pertemuan-pertemuan mereka selanjutnya. Di situ ada dua hal. Pertama, aku tidak pernah ngomong aku tidak akan terjunuh politik. Yang aku bicara adalah aku tidak akan terjunuh politik apabila Bapak masih dalam posisi politik publik. Aku tidak pernah menutup kemungkinan. Tapi iya atau tidaknya itu keputusan nanti. Tapi yang dari awal itu aku tidak akan terjunuh politik. Karena di saat aku nanti duduk di posisi pemerintahan atau posisi politik bersamaan-samaan Bapak, wah itu konflik of interest moral dilimanya tinggi banget. Yang bikin stress sendiri aja sebenarnya. Makanya aku stansnya kayak gitu. Tapi kalau Mas Alam sendiri tertarik? Anak muda tertariknya banyak banget. Aku kayaknya habis ini juga mau ngapain gitu. Kayak mau main bola, jadi main bola tiba-tiba impulsif atau menjadi atlet renang atau apa gitu. Ya anak muda, interestnya banyak banget. Mas, tadi kan banyak beajak foto juga sama teman-teman kan. Mas, Alam tadi terdengar melarang untuk berkose pakai jari gitu. Kenapa Mas? Ya, enggak sih. Maksudnya jangan dijadikan politik saja. Maksudnya biarlah. Biar tetap lagi. Nanti kebawa apa sama foto yang lain, terus ternyata jadinya beda kan. Mas, udah kampanye ke beberapa daerah kan ini. Gimana dapet aspirasi apa aja sih? Banyak. Banyak banget. Udah disampaikan ke Bapak Mas? Proses. Sepertinya kan gini politik juga masalah. Yang penting itu harus tetap mengajak di dalam kini oleh narasi dan substansi yang bagus. Karena kemarin sebenarnya aku di salah satu media juga ditanyain hal yang sama. Dan yang aku sampaikan itu selalu juga substansi tanpa gimmick tidak akan ter-deliver. Tapi gimmick tanpa substansi hanyalah hal kosong. Jadi emang menurut saya karena konstituin juga banyak itu dari pebuda, gimmick itu ya bol. Karena kan juga agak politik di bawah tenang ya, di bawah senang, di bawah ringan lah.